Kisah para Rasul, Pasal 14 Di Iconium dan Listra Di Iconium, Paulus dan Barnabas bersama-sama pergi ke rumah ibadat dan berkhutbah dengan kuasa sedemikian rupa. Hingga baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi banyak yang percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak firman Allah menghasut orang-orang bukan Yahudi serta memburuk-burukkan Paulus dan Barnabas. Sekalipun demikian, kedua Rasul itu lama tinggal di sana dan mengajar dengan berani. Dan Tuhan membuktikan kuasa untuk melakukan mucizat. Tetapi penduduk berbeda pendapat mengenai mereka. Sebagian setuju dengan para pemimpin Yahudi. Sebagian lagi mendukung kedua Rasul itu. Ketika Paulus dan Barnabas mengetahui adanya komplotan yang hendak menghasut dan menggerakkan orang-orang bukan Yahudi, orang-orang Yahudi dan para pemimpin mereka untuk menyerang serta merajam mereka. Kedua Rasul itu menyelamatkan diri ke Listra dan Derbe di Likaonia dan daerah sekitarnya. Di sana, mereka mengabarkan berita kesukaan. Ketika berada di Listra, mereka bertemu dengan seseorang yang kakinya lumpuh sejak lahir, sehingga tidak pernah dapat berjalan. Ia mendengarkan Paulus berbicara, dan Paulus melihat dia serta menyadari bahwa orang itu mempunyai iman untuk dapat disembuhkan. Oleh karena itu, Paulus berseru kepadanya, berdirilah. Dan orang itu melompat, lalu berjalan. Ketika orang-orang yang sedang mendengarkan melihat apa yang dilakukan oleh Paulus, mereka berseru dalam bahasa daerah. Orang-orang ini dewa dalam rupa manusia. Mereka mengambil kesimpulan bahwa Barnabas adalah Zeus, sedangkan Paulus adalah Hermes. Karena dialah yang berbicara. Imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di pinggir kota, membawa karangan-karangan bunga, dan bersiap-siap untuk mempersembahkan lembu-lembu jantan sebagai kurban kepada mereka di hadapan orang banyak di pintu gerbang kota. Tetapi, ketika Barnabas dan Paulus melihat apa yang sedang terjadi, mereka merobek-robek pakaian mereka, serta lari ke tengah-tengah orang banyak sambil berseru. Saudara-saudara sekalian, apa yang sedang saudara lakukan ini? Kami hanyalah manusia biasa seperti saudara. Kami datang mengabarkan berita kesukaan, yaitu mengajak saudara supaya jangan lagi menyembah berhala yang sia-sia ini, melainkan menyembah Allah yang hidup, yang menciptakan langit, bumi, serta laut, dan segala isinya. Pada masa dahulu ia membiarkan semua bangsa mengikuti jalannya masing-masing. Tetapi, ia senantiasa menyatakan dirinya dengan perbuatan-perbuatan baik, misalnya menurunkan hujan, menghasilkan panen yang baik bagi saudara, dan memberi makanan serta kegembiraan kepada saudara. Sekalipun demikian, Paulus dan Barnabas hampir-hampir tidak dapat mencegah orang banyak mempersembahkan kurban kepada mereka. Kembali ke Antiochia Tetapi beberapa hari kemudian, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiochia dan Iconium, dan mereka menghasut orang banyak. Sehingga mereka merajam Paulus, lalu menyeretnya ke luar kota, karena mengira ia sudah mati. Tetapi sementara orang-orang percaya berdiri mengerumuninya, ia bangkit dan kembali ke kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Setelah mengabarkan berita kesukaan di sana dan memperoleh banyak murid, mereka kembali ke Listra, Iconium, dan Antiochia. Dan di tempat itu mereka menolong orang-orang percaya tumbuh dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama mereka. Kedua rasul itu menganjurkan agar mereka tetap beriman, walau mengalami banyak penganiayaan sekalipun, sambil mengingatkan bahwa mereka harus memasuki kerajaan Allah dengan mengalami banyak sengsara. Paulus dan Barnabas mengangkat penatua-penatua di setiap jemaat dan dengan berdoa serta berpuasa menyerahkan mereka ke dalam pemeliharaan Tuhan yang mereka percayai. Kemudian mereka mengadakan perjalanan pulang melalui visi dia, ke Pamphylia. Dan setelah mengabarkan berita kesukaan di Perga, mereka berangkat ke Atalia. Akhirnya mereka berlayar ke Antiochia. Tempat mereka memulai perjalanan dan juga tempat mereka diserahkan kepada Allah bagi pekerjaan yang sekarang telah diselesaikan. Setibanya di sana, mereka menghimpun orang-orang percaya dan melaporkan perjalanan mereka serta menceritakan bagaimana Allah telah membuka pintu iman bagi orang-orang bukan Yahudi. Lama mereka tinggal di Antiochia bersama-sama dengan orang-orang yang percaya. Terima kasih telah menonton!